Setelah dibuatkan tenda-tenda darurat, sejumlah warga Lereng Gunung Agung kini sudah menempati kembali tenda pengungsian. Nampak warga mulai berbenah dan mempersiapkan segala kebutuhan selama mengungsi. Pasca terjadinya lutusan priatik 21 November lalu, sejumlah warga Lereng Gunung kini mulai kembali ke posko pengungsian. Salah satunya terlihat di tenda-tenda pengungsian di Balai Pertanian Desa Rendang Karangasem. Nampak warga mulai berbenah dan mempersiapkan segala keperluan untuk mengungsi. Sebelumnya di posko ini telah dibuat 35 tenda darurat yang diperuntukkan bagi puluhan kepala keluarga asal Dusun Kesimpar, Desa Besakih, Karangasem. Dusun Kesimpar masuk dalam zona merah radius 6 km dari Gunung Agung. Para pengungsi ini sebelumnya sempat menempati gedung Balai Pertanian namun mengingat tempat yang terbatas, mereka pun dibuatkan tenda-tenda darurat. Sekarang ini dikasih tempat baru Pak ya? Iya Pak, untuk mau dibuatin gini Pak, supaya lebih hangat paling lebih gini. Sebelumnya Pak tinggal di mana Pak? Di barat Pak, di Wantilan. Di Wantilan ya. Ini bikin bilik-bilik sendiri. Sebelumnya tinggal di mana Pak? Sebelumnya tinggal di selatan, numpang di kantor pertanian. Sekarang kantor pertanian mau dipakai, otomatis bikin bilik sendiri. Kembalinya warga ke tempat pengungsian lantaran Gunung Agung sempat melatus pada selasa sore. Warga yang tinggal di radius merah 6 dan 7,5 wilayah sektoral pun diwajibkan untuk mengungsi. Guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu Gunung Agung kembali erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.